selamat pagi kita ketemu lagi di pembahasan tentang wiring diagram untuk pompa hidan kali ini adalah video terakhir bagian dari pompa hidan dan yang akan saya terangkan kali ini adalah bagian dari panel starter nah panel starter itu seperti apa kita langsung saja buka ke wiring diagram nya jadi panel starter itu akan seperti ini dan pernah saya bahas sebelumnya di video saya di waktu-waktu yang lalu ya awal-awal video saya itu di video keberapa saya lupa itu kan ada belajar wiring panel DC jadi panel DC itu akan seperti ini ya panel DC itu panel starter itu seperti inilah bentukannya jadi ada berupa indikator-indikator dari oil pressure gauge ya oil pressure gauge ada baterai full meter dan ada water temperature gauge seperti ini dan lambang-lambangnya yang biasanya ada dalam indikator ini adalah plus minus dan S S ini bisa berupa lambangnya bisa berbeda-beda tergantung dari merek yang digunakan jadi bisa S bisa T bisa lambang yang lainnya ya jadi tergantung dari mereknya dan kalau teman-teman ingin mengwiring ini yang perlu diperhatikan adalah cari dulu min dan plus nya oke min dan plus nya dan yang kaki ketiga sudah pasti adalah sendernya untuk indikator dari oil pressure ini ya untuk oil pressure sweet oli dan water sweet nya yang terkoneksi ke masing-masing dari indikator ini ya lalu disini ada key starter key starter ini adalah kunci kontak saya biasa pakai kunci kontak ada juga beberapa teman saya yang gak mau pakai kunci kontak jadi pakai selector sweet tapi karena saya terbiasa pakai kunci kontak saya pakai kunci kontak dan ada keuntungan sendiri pakai kunci kontak karena kunci kontak ini mempunyai kemampuan untuk nahan ampere yang cukup tinggi ya jadi dibanding dengan selector sweet itu paling besar sekitar 10 ampere kalau key start ini kunci kontak ini bisa lebih jauh besar dari itu ya dan ini lebih aman menurut saya lebih aman dari pengalaman saya selama saya bekerja bukan hanya di pompa saya juga pernah di genset jadi saya tahu besis fungsi dari kunci kontak ini sendiri ya oke lanjut dari sana ini ada tambahan relay relay yang saya tambahkan di panel ini untuk mempermudah nanti hubungannya ke panel diesel pump ya di video sebelumnya itu kan panel diesel pump nanti kontaknya nanti kesini jadi dari sana itu kontaknya lari kesini nanti jadi start dari sana masuk ke start sini ya dari stop dari panel diesel pump yang kemarin lari stopnya kesini low oil pressurenya kesini seperti ini dan high engine temperaturnya kesini ya jadi bagian bawah ini yang kontak ke panel diesel pump jadi 1 1 2 3 4 dan plus minus ya jangan lupa ya jadi plus minusnya 5 5 dan 6 jadi itu yang diambil untuk kontak ke panel diesel pump di video sebelumnya oke sedangkan yang atas ini adalah koneksi ke arah engine nya jadi ada crank crank ini adalah start ya start untuk demo starter solenoid stop dan D plus alternator D plus alternator ini bagian dari baterai charger ya ini dinamo charger yang terinstall di engine diesel ya engine itu ada dinamo shutter jadi kita ambil nih nanti kontaknya ke D plus nya sedangkan B plus nya dari ini langsung ya ke dinamo shutter juga ada B plus nya jadi ambil 2 kabel B plus dan D plus oke kita simulasikan saja kerjanya oh iya lupa ini ada push button stop ya disini dan ini teman teman bisa lihat saya tambahkan seperti ini saya buat jadi seperti ini oil switch dan oil switch dan water switch ya lalu ini saya tambahkan switch manual yang sebenarnya gak ada hanya untuk mempermudah saya simulasikan cara kerja dari rangkaian ini oke dan ini nanti juga gak ada ya ini hanya untuk mempermudah saya simulasikan rangkaian ini saja oke jadi dalam keadaan keadaan standby jadi maksudnya standby itu panel shutter standby itu keadaan engine itu akan seperti ini jadi ini akan saya play dulu ya oke saya play dulu jadi panelnya itu akan bekerja standby nya seperti ini ya standby nya akan seperti ini ini lupa saya lupa jadi oil switch ini itu bauan dari engine adalah NC jadi saya kontak dulu ini nah jadi seperti ini bauan engine adalah NC nah teman-teman bisa lihat dalam keadaan standby bekerja adalah K3 tidak masalah satu relay bekerja terus menerus on ya untuk standby karena yang dipakai juga ampernya kecil yang sinyal yang ke arah panel di silpam di bawah ini empat-empatnya dari start start stop low early press dan high pressure ini tidak ada sinyal yang masuk tidak ada sinyal yang masuk ke di silpam yang masuk hanya minus dan plus masuk ke diesel pump itu panel diesel pump hanya minus dan plus dalam keadaan auto itu seperti ini dan ketika dan ketika pressure switch di jaringan atau pressure switch itu jadi switch air pressure switch air switch air yang di jaringan kontak dan memerintahkan panel diesel untuk men-start engine maka engine ini akan seperti ini jadi tidak tidak ke ACC tidak seperti ini tapi langsung lompat ke start nah seperti ini ya jadi ketika start akan seperti ini start engine keringan teman-teman bisa lihat sudah terhubung engine akan start lalu lalu oli akan putus seperti ini oke dan start pun berhenti jadi dalam keadaan engine bekerja posisi atau rangkaian dalam panel starter ini akan seperti ini keadaannya yang bekerja hanya yang merah dan yang hijau ini saja yang mendapat yang mendapat sinyal itu hanya low oil pressure saja start sudah berhenti karena engine running oke seperti ini ini dalam keadaan auto ya dalam keadaan auto ketika kita stop kita stop dari panel diesel pump atau bisa dari sini kita stop misalnya seperti ini kita stop stop kita bisa lihat k2 relay bekerja solon stop solon stop ya solon stopnya berjalan dan ketika engine berhenti maka oil pressure suite akan putus kembali akan putus kembali maksudnya terhubung kembali tadinya kan putus akan terhubung kembali oke jadi seperti ini ini auto nya oke nah ketika manual manual kan bisa dari panel diesel pump ataupun dari panel starter ini jadi saya buat itu bisa 2 tempat untuk manual malsatnya bisa dari panel diesel pump bisa juga dari sini dan kalau untuk manual saya sarankan dari panel starter ini ya karena nanti kita bisa baca untuk indikaturnya jadi ketika manual akan seperti ini ini on kalau on nanti power yang masuk itu masing-masing ke pressure gauge ini akan masuk ya di oil pressure gate dapat power baterai volt dapat power dan water temperature gauge juga dapat power yang membaca adalah baterai 4 meter ini sedangkan oil pressure gate dan water temperature gauge nya belum baca karena engine belum running oke keadaannya seperti ini dan kita ketika kita start teman-teman karena keterbatasan jadi saya buat start nya ini asesnya tidak dapat power padahal sebenarnya asesnya ini ketika start seperti ini ases ini tetap mendapat power tetap mendapat power jadi dalam langkah yang seperti ini tidak ganggu karena ases ini saya pakai memang hanya untuk men-supply power buat pressure gate ini oke kita coba di start secara manual teman-teman bisa lihat relay k1 nya relay saat nya bekerja pemerintahkan crank dia mau satu untuk start dan oli pun putus ya oli pun putus dan kembali seperti semula jadi posisi on nya akan seperti ini karena kunci kontak itu kan seperti kunci kontak mobil ya mobil starter kalau teman-teman tahu itu kan begitu start kan begitu posisi start engine hidup dilepas maka akan kembali ke posisi semula ya posisi on posisi ACC seperti ini nah ketika engine running keadaannya akan seperti ini di start secara manual jadi masing-masing pressure gear ini membaca nilai yang disinyalkan dari diesel engine itu ya oil pressure terbaca berapa bar normalnya tekanan itu antara 4 sampai 5 bar untuk tekanan oli battery volt tergantung dari aki yang digunakan kalau satu aki 12 kalau kalau 2 aki 4 volt dan water temperature ini akan bekerja ketika engine running untuk berhubung waktu jadi maksimalnya itu di sekitar bekerjanya biasanya diantara 60 sampai 80 derajat celcius oke jadi seperti ini ketika start dan kita stop secara manual stop oke solenoid sudah tersambung relay start nya relay stop nya bekerja dan oli pun kontak kembali nah jadi seperti ini ya cara kerjanya saya simulakan simulasikan seperti ini murah-murah teman-teman bisa mengerti dan untuk water sweet ini bentuknya adalah NO jadi WK nya ini berbeda dengan WK nya oli kalau WK nya oli ini sweet oli ini WK nya pada dasarnya bawaan dari engine adalah NC sedangkan untuk water sweet ini WK nya adalah NO jadi ketika engine temperatur yang tinggi yang tadinya dia NO ketika tinggi dia akan berubah menjadi NC yang memberi sinyal bahwa temperatur di engine ini tinggi sekali sehingga harus shut down sebenarnya kalau untuk safety nya tapi karena ini panel shutter untuk pompa hidden tidak boleh safety shut down jadinya tidak saya koneksi seperti itu untuk rangkaian untuk rangkaian safety dari diesel sendiri nanti akan saya buat mungkin di beberapa session kedepan karena antrian video yang harus saya buat setelah ini nanti akan saya buat panel untuk pompa booster jadi ini harus menunggu dulu yang untuk safety nya untuk pompa transfer biasanya diesel pompa transfer ataupun genset yang sederhana jadi safety nya nanti akan saya buat rangkaian seperti ini tapi bentuk safety oke saya rasa cukup sampai disini teman-teman cukup bisa di mengerti dan rangkaian ini nanti bisa teman-teman download di bagian deskripsinya akan saya cantumkan disitu link download semoga bermanfaat kita ketemu nanti di next project assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat di